Dua orang penambang batu ilegal yang sama-sama bernama Sunawar, warga terkesi kecamatan Kelambu, Gerobogan, tewas tertimpa longsoran batu cadas. Keduanya tewas di tempat dengan luka parah setelah dinding tebing longsor dari ketinggian 10 meter. Sementara truk pengangkut batu yang berada di lokasi juga ikut rusak tertimpa batu. Peristiwa terjadi saat kedua korban menaikkan batu ke bak truk. Tiba-tiba terjadi longsor dan menimpa dua penambang serta truk. Proses evakuasi korban memakan waktu satu jam dengan melibatkan warga. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kedua korban merupakan pekerja tambang batu milik lahan perorangan warga terkesi yang sudah bertahun-tahun beroperasi. Pihak desa sudah melakukan sosialisasi terkait penambangan batu. Tetapi para pemilik tetap melakukan penambangan. Tadi karena tadi sempat tertimpa rumpuan apa itu, batu agak besar. Jadi waspap tadi bergondong-gondong untuk menggali korban supaya dapat efekmasi. Pemerintah terkesi mencatat terdapat lima lokasi penambangan batu di lahan bilik perorangan. Kelima tambang tersebut diduga merupakan tambang ilegal karena tidak memiliki izin meski di lahan pribadi.